Libur panjang akhir pekan, remen dimangpaatkan ku masyarakat luar pikin pakan sidika Bupaten Cianjur. Utamana pikin nyaksian ngamparna mangpirang kekembangan di Taman Bunga Nusantara. Mangpirang rupa jeng pulas warna-warni kembang anu ngampar, matak betah wisatawan anu ngadeg-deg, adumanis jeng endah na pemandangan alam. Pemandangan alam anu di pasiub keamparan mangpirang kembang khas Nusantara, ayah di etat tempat. Teanggang di laluak puncak, etat Taman Bunga Nusantara, teja di tempat wisata primadona, ger para wisatawan, boh lokal, boh mancanegara, saban mangsa libur, boh akhir pekan, boh libur nasional. Mangpirang kembang di sakulewongkon di Indonesia, samalah sawatarana di luar negeri, ayah di etat tempat. Dinalahan anu leganan itih 35 hektare teh jaradi tutubuhan mangpirang kembang, tetangkalan nuhirup dicai, tepika mangpirang spot anu batak ngirut dinanuan sealam jengsasatawan, kawas ujing jengsajabana. Lianti tempat swapoto, di etat Taman Ayah Atraksi Air Mancur, anu paparing kelan, tur anu teleh ngirut nanya etat Taman Labirin. Di etat Taman Labirin, wisatawan kudu konsentrasi nalika lempang neangan jalan ke luar. Jalur jeng jebakan jalan buntu jari kauldinan anurame nalika wisatawan neangan jalan. Lianti gitu Taman Bunga jadi tempat dialajar kerbarudak nggoning mikawano mangpirang tutubuhan atau aplora. Dina libur panjang akhir pekan, jumlah wisatawan ngaronjat batan sasari. Ketama-tama kekembangan kiwari kermenjenan laligar matak ngirut para wisatawan. Hampir semua tempat bagus mas, bunga-bunganya juga berbagai macam dari Jepang, dari Brazil, dari Australia, dan bunga-bunga dalam negerinya juga bagus-bagus. Kalau saya ini yang kedua kali sama istri, cuma sama orang tua dan kakak ini baru yang pertama kali mas. Semua sangat bagus, Taman Nusantaranya kebetulan bunga-bunganya sekarang juga lagi mekar. Kemudian di dalam juga ada tempat bermain anak-anak yang seru. Untuk harga sih bagi saya ini cukup terjangkau mas, tidak terlalu mahal juga, lumayan buat liburan keluarga. Dina poe-poe biasana jumlah wisatawan teh copel na ayat 700 tepikas 1.000 orang. Tapi Dina mangsa libur panjang akhir pekan kiwari mah jumlah nangahontal lewih titilu 1.000 orang. Ya kalau kita lihat dari tingkat kunjungan yang ada saat ini, dibanding dengan kunjungan yang di pekan pertama ya, yang di 2 minggu sebelumnya, kurang lebih hampir sama. Namun kita akan lihat mungkin besok sampai dengan hari minggu nih, biasanya puncaknya itu di hari Sabtu. Ya harapan kita tentunya bisa lebih baik, ditambah lagi saat ini kondisi taman kita lagi, kondisi cukup bagus untuk dikunjungi oleh pengunjung. Cukup melikarcis 50.000 seorang nah wisatawan gak sebisa nyaksian turun ngerasakan ngampar namang pirang rupa jeng pulas warna-warni kembang nuga rilis. Heri Setiawan, Bandung TV